Baik para mitra olahraga, Laskar Bedi berada di posisi barat menggunakan jersey berwarna merah kombinasi hitam Sementara Ori FC menggunakan jersey berwarna pink kombinasi putih berada di bagian timur lapangan Nampas sudah siap-siap, seorang wasit tentu dengan kick off babak pertama Sudah dilangsungkan saudara-saudara, suatu tendangan selamat datang Dilakukan oleh Laskar Bedi lewat pemain nomor 11 tadi Kembali kini, Ori FC terlepas berbahaya saudara-saudara Satu upaya yang dilakukan oleh pemain nomor 29 Melakukan dribbling mencoba melewati dua pemain tadi Kembali, Laskar Bedi kali ini Cukup tenang, ada nomor punggung 7 Kembali, masih Laskar Bedi lagi Ke sotor ke kanan, ke lapangan, gini maksud saya Namun, mampu dipotong saja oleh salah satu pemain, Kori Kembali boleh dikuasai oleh Laskar Bedi lagi kali ini, saudara-saudara Hali ini Dua sekaligus yang mengawal Seorang pemain nomor 22 dari Laskar Bedi Line up, line up daripada kedua tim Kembali ke lapangan Di tepi saja oleh seorang gol gawang tadi Ya lainnya, kesini Tentang acu Sub indo by broth3rmax Assalamualasi kembali seorang pilih di sana Oh Laskar Bedi lagi sekarang saudara-saudara dalam pemain nomor punggung 7 saudara event kerjasama dengan seorang Madan hampir-hampir saja saudara-saudara bagaimana seorang Madan tadi tidak mau berpikir panjang langsung melepaskan tendangan keras dari kori FC tadi kini leparan dalam kori diheadingkan saja oleh seorang efek masih terjadi kebeluh di sana berbahaya saudara-saudara hampir saja kori lagi mencoba mengurung pertahanan daripada Laskar Bedi masih kembali kini serangan balik daripada Laskar Bedi saudara-saudara apa yang terjadi nampaknya seorang golgawang melakukan tangkapan di luar daripada garis nanti dari saudara-saudara Oh rupanya kali ini seorang golgawang harus mendapatkan kartu kuning dari seorang wasit ya luar biasa bagaimana keputusan daripada seorang wasit memberikan kepada seorang golgawang tadi sudah siap-siap seorang Madan mampukah seorang Madan kandas saja kebetulan tadi berbahaya masih saudara-saudara Hai kontrol kepala dan coba dilakukan oleh seorang avi tadi namun tidak sempurna saudara-saudara para kedalam betul Laskar Bedi seorang Madan apa yang terjadi kori kali ini saudara-saudara Masih kori lagi mencoba murung dua kali nampaknya kori melakukan upaya dengan yang begitu keras tadi saudara-saudara kembali kini Madan tanda seorang Madan tadi kori lagi level minor punggung 17 masih kori lagi lagi saudara-saudara satu tendangan foli tadi yang dilancarkan oleh seorang Onewan atau One baik para mitra luarraga kembali ke lapangan Mahdan kali ini kerjasama dengan seorang Hafiz mampu di potong Hafiz lagi masih masih kembali Madan satu pasirnya begitu indah dari seorang Madan tadi hampir-hampir saja saudara-saudara namun tidak mampu seorang Furkan tadi mengosekusi dengan sempurna satu tendangan langsung yang dilakukan oleh seorang pilih tadi Morin kesotor kanan disana ada Furkan kerjasama dengan Hafiz tanda saja seorang Hafiz tadi kembali kembali Laskar B di Hafiz lagi pendek saja bantari namun aku dibaca oleh pemain-pemain kori masih kembali kori kali ini mencoba membangun kembali kori kori satu tendangan melayang tadi yang dilakukan oleh seorang pilih namun sedikit agar apa yang terjadi saudara-saudara nampak tergeletak salah satu pemain dari kori FC pelan saja tadi seorang orang apa yang terjadi kembali serangan balik berbahaya saudara-saudara cukup tajam sekali dari saudara-saudara lewat sekor kanan lapangan tadi tanpa berpikir panjang seorang pemain senior dimiliki kori melepaskan tendangan yang begitu keras tadi nampaknya seorang seorang agung pemain yang didatangkan dari Pakistan sana kembali ke lapangan dengan gawang sudah lakukan Laskar B di oh kembali boleh dikuasai oleh kori FC pada nomor punggung 17 kerjasama dengan nomor punggung 9 saudara Trisno tadi kembali tidak mau pikir panjang seorang eventrik melepaskan tendangan begitu keras dan hanya melahirkan lapangan ke dalam untuk kori FC kita nantikan sudah lakukan kembali cukup keras tadi luar biasa saudara-saudara kedua tim saling menjual beli serangan event lagi kali ini pendek saja seharusnya seorang madan kembali kori kelepas seorang ori tadi namun mampu dipotong saja oleh seorang jihan seorang centerback tangguh yang dimiliki di Laskar B di kori lagi berbahaya Trisno tadi pemain didatangkan dari Boyolali Jawa Timur saya event kali ini madan kerjasama dengan sumber dan mampu dipotong saja oleh pemain nomor punggung 9 kali ini saudara-saudara terjadi duel di sana luar biasa ketangguhan seorang eventrik menghentikan yang laju daripada seorang budi dan berbahaya saudara-saudara hampir saja hampir saja saudara-saudara luar biasa cukup lihat biasa seorang bily kembali kini Jaskar B di lagi saudara-saudara lolos di sana namun oh nampaknya bola tadi sudah meninggalkan area lapangan oh nampaknya bendera merah sudah terkibar saudara-saudara pertanda Bapak pertama di partai pertama kali ini sudah berakhir dengan skor imbang kosong-kosong atau gacamata sesaat lagi kita nantikan kick-off bahwa kedua di partai pertama nampak sudah siap-siap di sana seorang wasit dong istri-siap di sini laskar B di kali ini dapat memain jangkung nomor 12 dihalau saja oleh center back tangguh yang dimiliki korea kembali kini ke dalam untuk Laskar B di tempat silang berbahaya saudara-saudara satu tendangan kaget dari seorang Furkan tadi kembali kini event pendek saja kepada seorang Hafiz namun terpas berbahaya saudara-saudara satu tendangan keras tadi dari pemain nomor 12 memain pengganti saudara imam tadi namun mampu ditepis tadi dan kembali kembali kini kori lagi tanda saja Furkan kali ini cukup tenang seorang Furkan dan kembali kembali seorang Furkan harus di dapetkan oleh seorang Tofar bedik nampak sudah siap-siap sana seorang mahadang Furkan lagi kali ini saudara-saudara tak lalu lama seorang Furkan tadi menonton kembali laskar bedik berbahaya saudara-saudara hampur saja bagaimana begitu kembali daripada Laskar bedik event pendek saja dan mampu terbaca rupanya pergerakan daripada seorang event tadi terjadi benturan di sana oh rupanya lebaran ke dalam saja untuk shhh kori FC yang akan dilakukan oleh seorang wanone sudah lakukan di heading saja Furkan lagi di sana dikawal dengan getah terupanya seorang Furkan apa yang terjadi saudara-saudara nampak di sana seorang alikapitano yang dimiliki kori harus mendapatkan ganjaran kartu kuning terlalu mesra mengeluk seorang Furkan tadi ya pelukan mesra yang dilakukan oleh seorang Egi tadi nampaknya harus mendapatkan ganjaran kartu kuning informasi wasit anda pegang tentu main dari Laskar bedik masuk nomor punggung 17 luar nomor punggung 6 saudara Cikon basically di depan ya manusia mantra rupanya ya untuk siap-siap seorang orrien di sana mampu dihalau saja oleh seorang egi pulkan lagi berbahaya saudara-saudara satu tenang keras dari seorang mahdan tadi mampu di tepi saja oleh seorang gol gawang luar biasa pengamatan yang sempurna yang dilakukan oleh seorang gol gawang tadi dan kini tendangan pinjuri terlalu deras seorang monewan tadi madan lagi terjadi benturan di sana berbahaya kembali orang nampaknya cukup serius tadi saudara-saudara halo halo tenang-tenang-tenang berikan kepercayaan kepada wasit di tengah lapangan ada wasit yang memberikan atau mempunyai sebuah kesalahan ya saya minta kedua tim untuk bisa bermain dengan sportif ya tunjukkan bahwa saudara adalah pemain yang profesional ya karena seribu mata menonton saudara ya di tengah lapangan ada seorang wasit ada asisten wasit satu dan dua tentu punya kewenangan untuk mengatur ya memberikan ke profesional kembali ke lapangan krisno lagi sekarang tidak sempurna seorang krisno tadi dan hanya melahirkan lemparan ke dalam untuk itu saudara-saudara sudah lakukan terjadi kemuluh disana satu kesalahan tidak disiasiakan oleh seorang Furkan saudara-saudara tidak disangka-sangka di akhir-akhir menit pada kemulau Laskar Beddy lewat tendangan sentekan selingkuh yang dilakukan oleh serumuran Furkan mampu merobat jalan gawang yang dijaga oleh Kuri Elci Furkan kali ini mampu merubah papan skor menjadi satu kosong untuk keunggulan daripada Laskar Beddy kembali ke lapangan Koneking didapatkan oleh Kuri Elci kali ini mari kita nantikan bersama mampu Hai Puri Elci jalan itu kori Elci udah lakukan dihitung saja Oh rupanya bergera-gera sudah berkibar saudara-saudara pertanda babak kedua di portai pertama sudah berakhir dengan skor satu kosong untuk kemenangan daripada Laskar Beddy selamat kepada Laskar Beddy Anda berhak untuk melaju pada fase selanjutnya. Dan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kory FC yang ikut telah berpartipasi dalam laga Open Turnamen Kumbak Up I tahun 2023 kali ini. Denny Fortuna tidak berpihak kepada Kory.